Intro Warga dusun 4 desa Asahan mati kecamatan Tanjung Balai Asahan mendadak heboh setelah mendengar kematian seorang anak perempuan berusia 3 tahun bernama Aulia Patin yang meninggal dunia secara tidak wajar di dalam rumah. Kecurigan pihak keluarga saat ditemukannya luka memar dan lebam di sekujur tubuh korban diduga bekas trauma benda tumpul dan polisi masih memeriksa ibu korban dan saksi lainnya atas peristiwa yang menjutkan warga tersebut. Boca malang tersebut yang biasa tinggal bersama ibu dan dua kakaknya itu ditemukan pihak keluarga lainnya saat akan berkunjung ke rumahnya dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar mandi. Kematian korban yang tidak wajar karena ditemukan dalam kondisi penuh luka memar dan lebam membiru di sekujur tubuh korban diduga akibat pukulan benda tumpul. Peristiwa yang mengejutkan tersebut sontak membuat pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat. Polisi yang mendengar kabar tersebut langsung menuju ke lokasi dan melakukan olah kejadian perkara bersama Inavis Polres Asahan dan pihak Puskesmas Bagan Asahan. Sementara itu, polisi masih memintai keterangan dari beberapa saksi yang melihat kejadian tersebut dan ibu korban di pospolsek Bagan Asahan. Ini kejadiannya, kejadian meninggal. Anak umur sekitar lebih kurang 3 tahun, jenis kelamin wanita. Di Dusun Ampat Desa Asahan mati. Karena adanya kejanggalan dan tidak kewajaran kepada mayat anak tersebut, makanya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan untuk proses selanjutnya dilakukan oleh polisi. Karena polisilah yang mempunyai, yang tahu tentang hukum. Berarti ada dugaan ini, kematiannya tidak wajar ada penganehaan atau seperti apa-apa? Sejenis itulah mungkin karena menurut daripada kondisi tubuh daripada anak tersebut, keadaan tubuhnya memar-memar. Jadi sehingga menimbulkan kesurigaan. Kalau dikebunyikan, saya bilang karena dilihat otopera desa itu di sebuah badan tidak ada mungkin ya kematian tidak wajar. Ada biram, luka biram. Kemudian laporan matita kita ada cek TKB, olah TKB sama tim jatahan tersidik identifikasi ya. Kalian selama puskesmas tadi dokter yang ada di Tanjung Bagan Asahan. Setelah itu kami lakukan otopsi rencananya ke siatan. Selanjutnya untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit daerah siantar untuk dilakukan otopsi. Dari Hasan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.